Intro Mungkin kalian pernah dengar istilah ini Akademisi atau ilmuwan boleh salah, tapi tak boleh bohong Itu benar, karena kegagalan atau kesalahan dalam penelitian sangat sering terjadi Saking seringnya sudah dianggap sebagai bagian, sebagai salah satu langkah atau jalan menuju keberhasilan Sebuah studi yang sangat sempurna hasilnya justru perlu dipertanyakan metode dan datanya Saya hanya ingin memberikan edukasi bagi yang belum paham Bahwa ada tindakan yang haram dilakukan dalam penelitian Dalam menulis artikel untuk publikasi di jurnal Bagi yang sudah paham, mari kita sebarkan pesan ini Bagi yang belum paham, mari kita belajar dan bertobat Karena kita akan namai pelanggaran ini sebagai dosa akademik Dosa pertama, fabrikasi data Kalau ada peneliti yang pernah membuat atau menambahkan data Atau informasi palsu yang sebenarnya tidak ada Hanya agar klaim atau hipotesisnya terbukti Maka segeralah bertobat Anda baru saja melakukan dosa jenis pertama Karena dampak dari dosa ini bisa memuntungkan pihak yang sebenarnya tidak berhak Dan sebaliknya merugikan pihak yang sebenarnya punya hak Apalagi kalau penelitian itu akan dirujuk jadi dasar sebuah kebijakan Dosa kedua adalah falsifikasi data Kalau yang pertama tadi membuat atau mengada-adakan Yang kedua ini falsifikasi artinya merekayasa Atau mengubah data secara tidak sah Termasuk juga sengaja menghilangkan data Beda kalau Anda kehilangan data Kalau kehilangan data Lalu tetap dilaporkan sebagai kendala dan keterbatasan penelitian Maka itu tidak termasuk falsifikasi Kata kuncinya sengaja atau tidak Terus dosa ketiga adalah pelagiat Intinya disini Anda menggunakan data Informasi Argumen Atau teori dari karya sebelumnya Tanpa melakukan citasi pada karya itu Meskipun karya itu Anda sendiri yang tulis Apakah Anda tulis sama persis kata-perkata? Anda rangkai ulang kalimatnya atau diparafrase? Anda terjemahkan dari bahasa lain? Selama Anda tidak citasi karya itu Anda tetap melakukan dosa pelagiat ini Ini beda dengan similarity Atau istilah lainnya text matching Seperti yang diperiksa oleh software Kita bahas itu lain kali saja Keempat Kepengarangan tidak sah Apa lagi maksudnya ini? Ini kalau ada yang tercantum namanya Sebagai penulis pada sebuah artikel Padahal sebenarnya dia tidak berkontribusi Secara akademik pada artikel itu Apakah secara sukarela Atau dibawa ancaman Intinya sama saja Kalau tidak ada peran akademiknya Berarti kepengarangan tidak sah Kasus lain misalnya Kasus lain misalnya Tidak menuliskan Bersekutu dengan hantu Dosa kelima Konflik kepentingan Ini termasuk Ini termasuk kalau penelitiannya Bisa diatur hasilnya Atau biasa juga disebut penelitian pesanan Hasilnya pasti akan disesuaikan Kebutuhan pemesan Atau sponsor yang tidak netral Sudah pasti nih ada kemungkinan Fabrikasi dan falsifikasi juga disini Makanya Salah satu informasi penting Yang harus ada di metadata artikel Yaitu data sponsor Atau sumber dana penelitiannya Kasus ini juga berlaku Kalau Anda kirim artikel Di jurnal institusi Anda sendiri Apalagi kalau editornya Sahabat Anda Mau disangkal juga Sudah dasarnya Memicu konflik kepentingan Baiknya dihindari saja Oh iya Citasi dan referensi pesanan Apalagi yang tidak berhubungan langsung Dengan analisis Atau teori penelitian Itu juga termasuk Konflik kepentingan Dosa keenam Ini yang paling dibenci pengelola jurnal Multiple submissions Kirim satu artikel Ke banyak jurnal secara bersamaan Dengan harapan siapa saja Yang terima lebih cepat Kalau sudah ada satu yang terima Dia bakal tarik artikelnya Yang sudah dia kirim ke jurnal-jurnal lain Banyak yang melakukan ini karena belum tahu Sekarang mudah-mudahan sudah tahu Bahwa perbuatan ini haram Tapi rupanya ada kasus yang lebih parah Artikel yang sama Dia hanya ubah judulnya sedikit Dia ubah abstraknya sedikit Dia ubah susunan paragrafnya sedikit Padahal sebenarnya dari satu artikel Dari satu penelitian Dia ubah sedikit-sedikit Supaya bisa jadi dua artikel Supaya bisa terbit di dua jurnal berbeda Supaya lebih banyak publikasinya Hati-hatilah Hati-hatilah Ini memang dosa Tapi aslinya Anda sedang mempermalukan diri sendiri Karena jurnal tidak terbit secara rahasia Ini bukan era cetak lagi Tapi online Terpampang di website Terindeks di mana-mana Masih berani? Mari kita kembali ke jalan yang benar Terima kasih telah menonton!